Hai semuanya, perkenalkan nama saya Andika, hari ini aku akan mereview buku yang berjudul Marketing and Crise, karya Renal Kasali. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan kita cuman dalam 1, 2, 3, BOOM! Pada hari ini aku akan menjelaskan tentang Renal Kasali. Tapi sebelum aku menjelaskan Renal Kasali dan buku karyanya yaitu Marketing and Crises, aku akan memperkenalkan diriku dulu, perkenalkan nama saya Andika Sayangbati. Saya mahasiswa teknik Sipil, Atma Jajulai Bekarta. Dalam keadaan pandemik ini, jadi kita melakukan kuliah di rumah dan pada hari ini saya akan mendapatkan tugas sebenarnya untuk mereview sebuah buku yang seperti saya jelaskan sebelumnya yaitu Marketing and Crise, karya Renal Kasali. Di buku ini juga akan banyak hal yang terdapat tentang belajar bagaimana melakukan marketing dan lain sebagainya yang berbawah marketing dalam keadaan krisis global yang ada. Jadi, untuk menjelaskan lebih lanjutnya, mari kita menjelaskan dulu siapa itu Renal Kasali. Saya akan menjelaskan sedikit tentang siapa itu Renal Kasali. Renal Kasali lahir di Jakarta 13 Agustus 1960. Dia dinobatkan dari Guru Besar Universitas Indonesia pada tanggal 4 Juli 2009. Dia juga merupakan Guru Besar pada bidang manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Banyak karya dari Renal Kasali yang dibuat dalam buku-buku. Salah satu bukunya adalah Marketing and Crises. Buku Marketing and Crises adalah buku yang akan kita review pada hari ini. Mari kita simak review dari buku Marketing and Crises. Buku Marketing and Crises kata Renal Kasali adalah buku pengetahuan, pengalaman, dan teknik-teknik marketing yang mudah diterapkan dalam keadaan krisis global yang ada. Buku ini mengajarkan bukan bagaimana cara menghadapi global, tapi bagaimana taktik-taktik untuk membuka peluang usaha-usaha baru pada kejadian global yang sedang ada. Kita tahu buku ini ditujukan bagi para pelaku usaha untuk menghadapi krisis yang ada pada saat ini. Buku ini menjelaskan saat krisis datang, segala aspek berubah, termasuk pemasaran, kebutuhan konsumen, keinginan konsumen, dan hubungan antara pembeli dan penjual. Tapi, buku ini juga menjelaskan, dalam keadaan krisis, sebenarnya banyak peluang-peluang usaha dan peluang-peluang bisnis baru yang dapat terbuka. Tinggal bagaimana dari para pelaku usahanya untuk menemukan peluang-peluang usaha tersebut. Tapi memang seperti yang kita tahu, menemukan peluang usaha bukanlah suatu hal yang mudah, bukan suatu hal yang gampang, sama seperti saat keadaan normal tanpa terjadinya suatu krisis. Buku Marketing and Crisis dijelaskan juga, yang terpenting sebenarnya dalam keadaan krisis bukan hanya kekreatifan dan kejelian dalam berkompetisi. Tetapi, bagaimana para surveyor pemasaran memiliki ide-ide baru untuk membuka peluang-peluang dan pasar-pasar baru di saat krisis yang ada. Sebenarnya dalam hukuman Marketing and Crisis, yang saya garisbawahi paling besar adalah kata-kata Renaud Kasali, yang mengatakan bahwa yang perlu ditakuti dari krisis bukanlah krisis keuangan global itu sendiri. Tetapi, pola pikir para pelaku usaha yang menganggap krisis itu akan menimpa dan membuat pasar dan konsumen menjadi lemah, sehingga mengakibatkan kebangkrutan atau yang tidak sebutan gulung tiket pada perusahaan tersebut. Karena krisis pada dasarnya, dia akan menyerang sistem keuangan atau pelasukan atau sistem manajemen suatu perusahaan, maka sangat penting bagi para pemimpin untuk mengambil suatu keputusan yang tepat pada saat krisis. Nah, di buku ini menjelaskan bahwa bila seorang pemimpin dalam suatu usaha besar atau bisnis besar salah mengambil keputusan untuk melakukan langkahnya dalam keadaan krisis, maka itu akan menjadi bumerang bagi dia sendiri. Karena itu akan membuat pasar kepada perusahaan mereka menurun, omset menurun, dan pada akhirnya akan terjadi gulung tiket. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton review buku saya mengenai Marketing Antiklasis, Carlo Rinal Kassari. Sampai sini aja video yang akan saya bikin. Terima kasih telah menonton, and see you.